Momen latihan pemain timnas dengan cuaca dingin bersahabat. Bismillah, timnas Indonesia pulang bawa 3 poin dari Cina. Malik Risaldi jadi ancaman Cina. Pelatih timnas Cina Branko Ivan Kovic menyebut timnas Indonesia memiliki karakter seperti tim Eropa lantaran kini diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Ivan Kovic yang berusaha meraih poin perdana bersama Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga ini, Ivan Kovic sudah mempelajari karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Dalam pandangan Ivan Kovic, timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi membuat skuad Garuda punya karakteristik tim Eropa. Pada laga lawan Bahrain, 10 dari 11 pemain yang tampil di tim inti adalah pemain naturalisasi. Banyak pemain dari tim lawan merupakan pemain naturalisasi dari Eropa. Skill dan taktik mereka juga lebih terasa Eropa dibanding tim Asia. Kami juga harus menganalisis karakter mereka dan memperkenalkannya pada pemain kami, ucap Ivan Kovic seperti dikutip dari Soho. Ivan Kovic pun sudah menyiapkan strategi untuk para pemain timnas Cina guna meredam pola permainan timnas Indonesia yang sudah menempa banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Kami harap pemain kami bisa menunjukkan pressing yang agresif dan bisa bermain efektif. Tutur Ivan Kovic, timnas Cina menelan kekalahan beruntun di tiga laga awal. Mereka hanya bisa mencetak dua gol dan kebobolan 12 gol. Sedangkan timnas Indonesia punya tiga poin di tangan. Skuad Garuda selalu bermain imbang di tiga laga yang telah dilalui. Sementara, Cina harus muas padai tamunya yakni timnas Indonesia yang datang dengan pemain-pemain terbaik. Publik negeri tirai bambu pun menyorot para punggawa Garuda. Salah satu pemain yang disoroti oleh Cina adalah penyerang bernomor punggung 10, Malik Risaldi. Berkat performa yang menjanjikan saat melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Malik Risaldi mendapat pujian dari banyak pihak. Pemain persebaya Surabaya ini tampil sebagai starter di posisi winger kanan. Malik Risaldi berhasil menciptakan ancaman melalui permainan ofensif. Risaldi menjadi satu-satunya pemain lokal yang bermain sebagai starter pada laga kontra Bahrain, Malik Risaldi disebut berhasil memberikan penampilan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.